Prihatin dengan rusaknya akses jalan, warga di Bangkalan Madura menanami jalan rusak dan berlubang dengan pohon pisang. Warga kecewa karena jalan rusak yang ramai dilewati tersebut tak kunjung diperbaiki. Sejumlah warga merasa geram dan terpaksa menanami jalan yang rusak dengan pohon pisang di Jalan Raya Mertajaseh, Bangkalan Madura. Warga juga menggantungkan tulisan bernada sindiran atau sarkas pada pelepah pisang tersebut. Penanaman pohon pisang tersebut praktis menjadi perhatian pengguna jalan, termasuk sejumlah bus pariwisata yang akhirnya menepi. Para penumpang bus pun harus turun berjalan kaki sekitar 100 meter untuk menuju lokasi yang dituju. Aksi penanaman pohon pisang tersebut menjadi bentuk kekecewaan warga karena jalan yang menjadi akses utama tersebut tak kunjung diperbaiki pemkap setempat. Padahal kerusakan jalan yang berlubang tersebut sudah sering memakan korban, terutama pemotor wanita dan pelajar. Tidak sedikit pemotor yang terjatuh hingga terjerembab karena jalan berlubang tersebut. Warga berharap jalan rusak bisa segera diperbaiki, terlebih jalan tersebut hanya berjarak 2,5 km dari pusat kota Bangkalan. Harapan kami sebagai driver pariwisata, terutama untuk jara itu kan sering, terutama ke makam Saikonakolin ini sering sekali. Harapan saya ke depan, jalan supaya diperbaiki, supaya bagus akses keluar masuknya, jadi kita sebagai penjara atau terutama driver bus pariwisata itu lebih enak, lebih nyaman. Tak hanya dikeluhkan warga setempat, jalan rusak tersebut juga dikeluhkan sejumlah sopir bus pariwisata yang membawa penumpangnya menuju lokasi wisata. Warga berharap segera ada perbaikan jalan demi kelanjaran lalu lintas dan keselamatan pengendara. Dari Bangkalan Madura, Taufik Carawi, INews, melaporkan.